Heho Pop Gengs! Itu yang akan kita bahas dalam konten kali ini. Ingat, dalam tradisi Yahudi di Israel, ini disebut dengan Shema Yisrael. Semacam doa yang digunakan sebagai bagian utama doa Yahudi pada malam dan pagi. Coba dengarkan baik-baik dan kita coba terjemahkan. Di awal, orang ini menyebut Shema Yisrael. Nah, artinya itu, dengarlah, hai orang Israel. Kita dengarkan lagi bagian keduanya, disebut Adonai Eloheinu. Yang artinya, Adonai itu sebagai pengganti Tuhan. Di Yahudi, Tetragrammaton atau Tuhan tidak diucapkan karena dinilai terlalu suci. Biasanya diganti dengan kata lain. Sementara Eloheinu itu berarti Tuhan kita. Jadi maksudnya, Adonai Eloheinu itu adalah Adonai atau Lord atau Yahweh, atau Allah adalah Tuhan kita. Bagian ketiganya menyebutkan Adonai Ehad. Arti Ehad ini berarti satu. Jadi maksudnya Adonai atau Tuhan itu Esa, satu. Kira-kira begitu. Sema Yisrael dipandang sebagai doa yang paling penting dalam agama Yahudi. Dilantunkan dua kali dalam sehari, dan itu adalah perintah rohani. Oke, sampai di sini paham? Ada juga anggapan kalau terompet dipakai dalam agama Yahudi untuk memanggil orang-orang berkumpul untuk ibadah. Terompetnya disebut sofar dan terbuat dari tanduk. Sofar katanya bukan cuma dipakai saat ritual, tapi juga untuk mengumumkan tahun baru dan bulan baru. Kalau kamu pernah atau sering mendengar suara lonceng di gereja katolik di tiga waktu tertentu. Misalnya, setiap pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Itu artinya waktunya untuk mendoakan Anjelus atau Malaikat Tuhan. Aturannya, kalau lonceng Anjelus sudah berbunyi, Itu artinya kegiatan di berbagai kantor di Fatikan dihentikan dulu. Semuanya harus berdoa bersama dalam kelompok kecil. Tradisi membunyikan lonceng seperti ini sudah ada sejak lama dari tradisi monastik. Muncul berdasarkan praktik umat Yahudi yang ditemukan dalam perjanjian lama. Dibunyikannya lonceng tujuannya untuk memanggil para rahib berdoa. Rahib maksudnya seorang pria yang menjalani hidup di dalam biara. Mungkin sama dengan biarawan? Mungkin juga di atas biarawan? Atau kamu punya penjelasan lain? Lalu, dalam agama protestan, lonceng gereja juga dipakai dan dibunyikan di dalam gereja untuk berbagai tujuan seremonial yang bisa didengar sampai keluar bangunan. Secara tradisi, lonceng bertujuan memanggil umat ke gereja untuk pelayanan gereja, juga pengumuman waktu ibadat harian yang biasa disebut jam kanonis. Bukan cuma untuk panggilan ibadah. Seperti yang aku bilang tadi, untuk tujuan seremonial lonceng juga dipakai. Misalnya, ada pernikahan atau pemakaman. Ada juga beberapa ritual yang memakai lonceng untuk memberi sinyal tercapainya bagian tertentu dari upacara. Nah, dalam tradisi Kristen juga, bunyi lonceng dipercaya bisa mengusir setan. Ya, tapi nggak semua gereja yang pakai lonceng untuk memanggil umat ke gereja. Apalagi gereja-gereja di kota besar di Indonesia. Kalau dalam agama Islam, panggilan ibadahnya dikenal dengan azan. Secara sederhananya, azan itu seruan untuk memanggil umat Islam melaksanakan sholat. Jadi, setiap masuk waktu sholat, apakah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sholat jumat, azan akan dilantunkan. Nah, kalau sudah masuk ikomah, itu artinya tanda sudah siap-siap untuk sholat. Oke, kita bahas sedikit sejarahnya. Kemunculan azan itu di abad pertama Hijriah, sewaktu Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah. Banyak pendapat waktu itu, bagaimana cara memanggil umat Islam. Adalah Abdullah bin Zaid, sahabat nabi yang dapat mimpi, bagaimana seruan azan itu berkumandang. Mimpinya lalu dibenarkan nabi, dan akhirnya azan resmi jadi penanda, masuknya waktu sholat. Untuk agama Hindu, biasanya pakai lonceng yang digantung di kubah kuil. Kalau lonceng biasanya sebagai pemanggil, di tradisi Hindu justru sebagai penanda seseorang kalau mau masuk ke tempat suci. Tujuannya itu untuk ngasih tahu ke dewa kalau seseorang itu datang untuk berdoa. Suara lonceng juga dianggap menguntungkan dan menghilangkan kejahatan. Lonceng juga dipakai pendeta untuk mengusir roh jahat. Lonceng di umat Hindu Bali disebut dengan Genta. Untuk ajaran Hindu di Indonesia, gamelan gambang juga berfungsi untuk mengiringi ritual keagamaan. Artinya, jika gamelan sudah dibunyikan, prosesnya atau ritual upacara sudah dimulai. Kenapa gamelan dipakai? Itu karena diyakini bisa menciptakan suasana religius yang sakral secara psikologis. Dalam agama Buddha, lonceng juga dipakai untuk memanggil para biarawan perkumpul untuk menjalankan ritual agama. Biasanya disimpan di vihara dan dibunyikan pada waktu-waktu tertentu. Banyak doa dan parita buddhis yang dimulai dengan membunyikan lonceng. Kalau dalam agama Buddha, ukuran lonceng biasanya sangat besar. Suaranya juga besar. Bisa terdengar sampai jarak 32 km. Kalau ukurannya besar, untuk mempunyikannya tidak gampang ya. Kalau di Jepang, lonceng diberi nama Bonso. Fungsinya bagi kuil-kuil Buddha di Jepang juga tidak jauh beda. Sebagai penanda berlalunya waktu, memanggil biksu untuk pelayanan doa bersama. Nah, kenapa lonceng? Karena fungsi lonceng bagi para biksu bisa menenangkan dan menciptakan suasana yang cocok untuk meditasi. Terus, bagaimana dengan gong yang biasa juga dipakai di agama Buddha? Nah, kalau itu tujuannya sebagai pengiring upacara, bukan untuk penanda ibadah. Bagaimana juga dengan agama Konghucu yang juga diakui di Indonesia? Punya panggilan ibadah sendiri nggak sih? Nah, kalau Konghucu, musik itu punya peranan penting sebagai pengiring pengantar doa. Misalnya, dalam upacara Taucit, semacam upacara untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Musik di sini bakal mengikuti irama tarian dari Saikong atau pemimpin doa. Jadi, musik dipakai sebagai penanda ritual keagamaan yang bakal dibawakan Saikong. Alat musik yang dipakai ya tentunya yang berasal dari Cina. Biasanya pakai alat gong dan simbal. Musik juga katanya bisa mengusir roh jahat dan juga membawa keberuntungan bagi orang. Mau dia masih hidup atau yang sudah meninggal. Oke, pernah dengar agama Sik? Belum? Ini adalah salah satu agama yang punya pengikut yang banyak. Sekitar 25 juta orang di dunia. Ajaran Sik juga memakai musik saat melakukan ritual peribadatan dan pemujaan. Sedikit menjelaskan tentang ajaran Sik. Pengikut Sik sebenarnya gampang dikenali. Kalau dia sudah pakai tutup kepala, punya jenggot dan jambang, juga ada nama Sik di belakang namanya. Nah, itu jelas penganut agama Sik. Banyak klaim kalau agama Sik ini gabungan antara ajaran agama Islam dan agama Hindu. Tapi perlu diingat, ajaran Sik tidak keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!